Remaja berusia 16 tahun yang hilang terseret arus bendungan Lapa Angin Parepare, Sulawesi Selatan ditemukan tak bernyawa. Diketahui memasuki hari ketiga pencarian, korban berinisial J mengambang di tengah bendungan pada selasa 30 November 2021. Korban ditemukan tim penyelam yang dikirim Basarnas Sulsel dari Makassar bergabung dengan tim Sargabungan Parepare. Komandan posor Basarnas Kota Parepare Dadang mengatakan jenazah ditemukan oleh tim penyelam. Dikutip dari tribuntimur.com setelah perahu karet menuju titik tersebut, jenazah terlihat mengambang kemudian tim gabungan mengevakuasi dengan perahu karet. Remaja tersebut ditemukan sekira pukul 10 lebih 5 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan korban sudah meninggal. Korban kemudian dibawa ke RSUD Andi Makassar, Parepare. Menurutnya jarak hilangnya korban sekitar 1 km ke jarak ditemukan. Awalnya korban hilang di sungai Lapa Angin dan ditemukan di bendungan Embung Marilaleng. Jumlah personil tim gabungan di hari ketiga ini sekitar 250 orang. Selain itu pencarian dilakukan di 3 tempat yang berbeda. Pertama di bendungan Embung Marilaleng. Kedua di aliran sungai Lapa Angin. Ketiga di aliran sungai Sumpang Minangi. Saat ini di ruang jenazah RSUD Andi Makassar terlihat ramai oleh tim gabungan yang menunggu mobil jenazah tiba. Jenazah tiba ditemani oleh ibu dan keluarga korban. Isak tangis ibu korban mendominasi ruangan. Keluarga yang lain mencoba menenangkan. Teman korban saat peristiwa itu terjadi juga hadir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!